Oke ini pada saat malam, ada light karpetnya ya, menyambut kita. Ini kondisinya pada saat malam. Ini depan, ini backlightnya warna amber ya, ambient lightnya sekelilingnya bisa dilihat. Jadi speaker juga ada. Di atas. Di sunroof juga ada. Ini door trim belakang. Speaker nya juga ada. Di bawah sini. Ini ya. Seperti ini kurang lebih. Di atas. Lampu juga keluar ya, ambient lightnya. Nah ini pintunya vakum. Dan ini penampakannya jika di sisi driver. Pembahalan. Di bawah. Pembahalan. Di bawah? Dibuat. Oke, L Channel kembali lagi Kali ini adalah BMW Seri 740 LE Opulence Ini ya Kuncinya kayak begini Kita dapatnya yang Kuncinya serbnya ya Displikinya memang masih belum dapat Boleh dipinjem Kalau dipencet ini bisa punya lampu Nah ini lampunya Ini desain headlampnya Yang ini DRL Lampu utamanya dalam Dekatnya yang biru-biru itu Dan lampu jauhnya itu yang cluster dalamnya lagi Dia akan Nyentrong Dari dibaliknya yang biru-biru ini Dan ini juga sudah BMW Laser Ini ada head up display ya Kelihatan dia Kayak proyektor Dia nembakin ke atas Kesini Untuk head up displaynya Seinnya LED bar Di atas Kemudian ini Grillnya yang besar Menunjukkan clusternya Dia cluster tertinggi Dengan active kidney grill Jadi kalau Butuh Udara Mesinnya pendinginan Dia akan membuka Kalau Tidak butuh udara Dia akan menutup Untuk memperbaiki Hambatan angin Untuk mengurangi Hambatan angin Ini ada kamera terisisi juga Housingnya di tengahnya grillnya ini ya Dan ini ya Di bawahnya Di Bampernya juga Ada chrome Memanjang Di sini juga ada chrome Ini tampilannya Memang elegan ya Dan ini Bolong Di depan ada color sensor juga Sampai sekeliling body Di sini juga ada Tuh Kemudian ini velgnya ya Velgnya dia High close Istilahnya BMW Untuk yang Mencil seperti ini Dia pakai Band Bridgestone Dengan Profil band Ini 245 40 R20 Ada aksen chrome juga Yang memanjang saya belakang Ini kayak stick golf Jadi khasnya Yang saya dituju Sain LED di spion Tangkai spion ini juga Chrome Nyambung ke window line Yang chrome Ini housing Untuk kamera Resistinya Sisi samping Dan di bawah sini Ada Light carpet Untuk menyebut Anda masuk Cuma ini belum di PDI Jadi belum disetting Jadi belum Bisa Keluar Door handle Dia chrome di atasnya Dia model taris Sebarang dengan body Dan ada akses Smart key model sentuh Di sini Di bawah sini Ada Welcome light Tapi sekali lagi Karena ini belum disetting Belum di PDI Jadi Bisa keluar Welcome light Kita coba buka Nah ini Layout door trimnya Dari depan Jadi di depan sini Bahannya dia soft touch Di sini ada wood panel Dengan garnish chrome Di bawahnya Sampai door handle Dan di sini ada twitternya juga Speakernya yang menggunakan Bower and Wilkins Di sini juga Mesh soft touch Ini empuk dengan jahitan-jahitan asli Power window all auto Dan di sini ada speakernya di sini Ada ambient lightnya juga Dalam speaker Pakai Bower Wilkins Di sini ada memory Untuk perempuan depan Dan ini Kalau Habis ada orang yang Menggunakan launch mode Seperti ini Anda mau masuk Tinggal tekan tombol ini Maka dia akan kembali Dengan otomatis Tuh Terima kasih telah menonton Nah seperti itu Di sini ada tulisan BMW Dan ini pengaturan juga Sudah elektrik ya Tentunya ya Ini Light supportnya juga Bisa diatur secara elektris Dari sini Tombolnya Ini ada airbag juga di sini Nah ini dapatnya kulit Dengan jahitan-jahitan Motifnya memang Mewah banget ya Sedangkan ini Layout dashboardnya Dari sisi penumpang depan Nah ini airbagnya Bisa dimatiin Atau dihidupin Dari situ Oke Untuk Material bawah sini Ini Sudah hard plastik ya Tapi ini ya Di bawah sini Ada door pocket Sama bottle folder Dia sudah auto vacuum juga Tuh Dia nyedot sendiri Nah ini Yang di belakang juga Sama door handle-nya Room di atasnya Model tarik Dan di sini ada Akses untuk smart key Untuk masuk Di setiap pintu ada Nah yang belakang sini Door trimnya lebih istimewa Daripada yang di depan Jadi ini Di atas ini soft touch Jadi jangan dengan jahitan-jahitan Lalu ada wood panel Dengan ambient light Di depan juga ada ambient light Kemudian ini ya Pinggirannya ada warna silver Bersama door handle Ego silver Aspek Soft opening Dan premium speaker Dari power wheel case Juga ada di belakang Di sini ya Sudah pasti soft touch ya Dengan jahitan-jahitan Dan di bawahnya ada Door pocket Nah ini Kredit tombol-tombolnya Untuk di Di armrest Ini untuk sunsheet Secara elektrik Tuh Kalau yang ini Untuk yang di sebelah sana Lalu yang ini Dia untuk Sunsheet belakang Dan yang ini Untuk sunroof belakang Kali ini kita buka dulu aja Semuanya Ada memory sheet juga ya Untuk penumpang belakang Dan ini ada kursi pijat Ini tiga intensitasnya Paling kuat Berkurang lagi Berkurang lagi Dan ini yang paling geli Di sini ada launch mode Untuk merubah Ini menjadi launch mode Kayak yang tadi Anda tekan Nah dia akan otomatis maju Dan ini juga dia Menjadi yang paling rebah Kita coba masuk Nah footrestnya turun Ini posisi paling pw di sini Oke sudah selesai Di atas ini ada lampu baca Ini untuk dua-duanya nyalain Ini kalau yang satu aja di sini Ada handgrip Model retrek Dengan Dengan door Dengan ini ya Hood panel Jadi kesannya mewah Dan ini ada hook juga Di sini juga ada hook Dengan LED highlights Lampu di pilar B Bahasanya BMW ya Pilar B juga ada AC Lalu ini Untuk mengatur Entertainment system Cuma ini karena belum di PDI Jadi masih belum bisa dioperasikan Kadang mau Kadang enggak Ini bisa dilepas juga Ini untuk melepas Dan ini untuk membuka Raci penyimpanannya Di sini ada cowakan Untuk naruh remote-nya Cuma remote-nya disimpan Takut hilang Oke AC di sini juga sudah Quad zone Dual zone ya di belakang ya Dual zone depan Dual zone belakang Jadi Di belakang pun bisa Set sudara masing-masing Ini Kiri kanan Arah semburan masing-masing Juga bisa diatur Ada heater seat Cooler seat Ini untuk fan speed Nah ini untuk yang Sisi kanan Dan ada tombol max AC Di bawahnya Ada Tempat buat masukin CD Lalu ada Audio headphone jack USB type C Untuk mengecas gadget Input HDMI USB type C lagi Dan ada headphone jack Untuk sisi penumpang kanan Kalau masih kurang Di bawahnya sini ada lagi Nah Ada lagi power socket Power outlet Beserta Dua USB type C Di sini ada juga Redshift entertainment system ya Untuk lengkapnya sistemnya gimana Ada di video terpisah Nanti saya taruh Linknya di atas Untuk video khusus membahas itu Di sini ada vanity mirror Jangan lampu yang sangat terang Nah ini sunroofnya di atasnya juga ada ambient lightnya ya Ini bisa ditegakin Kalau mau tak dudukin penumpang di tengah Karena ini juga bisa dilipat ya Di sini Masih sama kayak yang depan motifnya Dan ini belakang harusnya ada pantalnya Tapi masih belum dipasang Ini adjustable juga Yang di atas ini Menaturnya elektrik Tuh Di sini Visit valve juga rapi tertutup cover Ada airbag di pilar Di sini juga dikasih wood panel ya Jadi kesannya benar-benar mewah banget Di belakang ada speaker Dengan dari Bowling Wilkins juga Dan ada top tether dari ISOFIX Di belakang juga masih ada speaker-speaker kecil lagi di belakang Ini untuk mengatur jok belakang ya Di sini ya Ini sandirannya di sini Nah ini untuk tadi untuk headrestnya Kemudian yang ini untuk lombar supportnya Empat arah Dan ini untuk Ininya dudukannya Sedangkan yang terakhir di sini Ini untuk footrest di sini Tuh Bisa diatur secara individual di sini Kemudian ini untuk Kalau ini dipencet Kita bisa mengatur yang sisi sebelah sana Ini contoh Oh sorry Kalau dua ini maksudnya yang untuk yang atur yang sana Tuh Untuk maju atau mundur Di sini tuh Kalau pakai yang tombol dua ini diaktifin Dan yang atasnya Itu untuk menormalkan ini semua Dia akan kembali Dan yang di sini juga Kembali ke posisi tegak Headrestnya juga kembali Dan dia mundur Oke Seperti itu Fungsinya Di belakang sini juga vakum door ya Nah ini velg belakangnya Di rem belakang juga cakram Chrome nya juga sampai belakang ya Dengan corner sensor juga masih lengkap Sampai belakang Ini Habis itu Sampai belakang sana Sekeliling bodi Sensor nya Dan di bawah ini untuk Muffler nya juga Housing pinggirannya chrome ya Begitu juga di atasnya Ada chrome Memanjang Nah itu sebenarnya 740 Li Sini ini LED bar Dan Kalau kita nyatakan lampunya Nah ini Ini LED bar nya Stock lamp nya Yang 3 dimensi ya Di bawah sini ada Kamera mundur Sama kamera 360 nya Di situ juga Dan untuk fog lamp belakang Di sini Otak kecil di sini Sama belum nyala Rampu plat nomor juga sudah LED Nah kita coba cip sensor nya Nah Emang seberapa kali nyoba Di sini sudah Power tailgate ya Tangka juga rapi Terutup cover Di sini ada Tempat penyimpanan toolkit Sorry First aid kit Maksudnya Di sini ada penyimpanan terbuka Di sini ada Hook Nah untuk Taruh barang Belanjaan Dan ini udah Nggak bisa dilipat lagi Nggak ada tuas nya Tapi di atasnya Terutup backlight Lampu bagasinya Di atas Untuk menutup Bisa juga pakai Ketik sensor lagi Tapi di sini juga bisa Tapi kita coba pakai ini aja Nih Tekan yang lama Dan ciri khas BMB ini harus di tekan terus ya Sampai ketutup Supaya kalau ada yang mau kejepit Bisa dibatalin Dengan cara melepas sini Tuh Ini ada reflektor juga Chrome nya terus sampai sini Kemudiannya tangki bensinnya Dia mau deh klik Bukan nggak ada tuasnya Jadinya di sisi driver Di job driver Ini ya Ada corongnya Buat naruh sini Tuh Ini ada katuknya Jadi di dalamnya ya Dia pakai katuk Ini ada tulisannya Rekomendasi RON Kanan 95 Ini 591 Di sini juga ada Akses smart entry Untuk door trim Di sisi kanan belakang Ini masih sama Sebenarnya sana Fungsinya ini juga masih sama Cuma di sini bedanya nggak ada launch mode Kursi pijit masih ada juga Dengan tiga intensitas Dust bug Dengan soft opening Ini ada door pocket juga Dan di sana yang BMW Kemudian Kalau yang di sana itu footrest Di sini dia seatback pocket ya Di sini ada wood panel juga Dengan ambient light di bawahnya Ini dari resistant entertainment system Hand grip Dengan panel kayu Wood panel juga masih ada Ini untuk satu lampu Ini untuk dua lampu Dan di sini ada vanity mirror Yang ada lampunya Yang sangat terang Ini juga bisa diatur ya Sisi kanan sini ya Jok belakang kanan Ini untuk dudukannya Ini untuk senderannya Dan ini untuk headrest nya Ada pengaturan sisi juga Lombar support Empat arah AC di pilar B juga masih ada tentunya LED high lights Lampu pilar B Ini juga masih ada Di sisi kanan Dan setelah Anda mengatur kerebahannya Di jok belakang sini Ini untuk mengembalikan semuanya Dalam kondisi normal Nih Tuh Fakum door juga Nah ini yang depan Dia ada akses smart key juga Door handle Suara dengan bodi Model tarik Oke Di depan sini Ini ada mic Buat bluetooth teleponing Hand grip Sama seperti yang lainnya Di ada wood panel Model retrack Di atas ini blue drew ya Ini apa teleponnya ya Sun visor isi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan ada lampunya Material dashboard Jelas ini soft touch Ini ada wood panel Dengan black glossy Orang black glossy Serta finishing silver Di bawahnya Begitu juga ada di sini Depan sini juga ada central lock Dan ini Haci Yang sudah surrounding Dan ada Buncinya Jadi kunci Ada backlightnya Dan ini tempat housing Untuk taruh parfumnya Jadi parfumnya keluar berbarengan Di AC ya Ini ada light supportnya Yang bisa diatur juga Secara elektris Di atas ini ada ambient light Lalu ini ada lampu baca Yang juga sudah LED Yang cantik banget Ini untuk salah satunya aja Nah ini untuk Sunroof belakang Dari situ Kemudian kalau yang ini Untuk sunroof depan Dari situ Dari situ Nah ini untuk Buka lagi Di belakang Dan itu yang tutup Ini tutup Ini buka Dan ini Sekian sudah auto dimming Dan ini Speaker tengahnya Dari boron Dengan wilkins juga Ini idrive nya ya Tadi yang depan Yang belakang Sisi Yang sisi kiri ini Kedepan jadi keluar tulisannya Peringatannya Pandangan ke kaca sepian luar Terhalang kursi penumpang depan Jika ia gunakan Gerakan kursi penumpang ke belakang Kita coba oke Nah ini Dia juga sudah ada Pak asis ya Sekirah mengenai idrive nya Fitur-fitur nya Nah Yang bisa mundur sendiri Kemudian Dia juga sudah ada Nih Sepian juga sudah auto folding Ada disitu Nah ini Lebih lengkapnya Gimana ada di video terpisah Nanti linknya saya taruh di atas Ini IWOT PANEL Ini tombol Engage Start-Stop nya Dengan idling off Ini kisi-kisi AC Lalu ini Tombol hazard nya Dan ini untuk Mengaktifkan heater atau coolernya Bisa dengan kapasitasitas disini Ini untuk mengantar arah Semburuan AC nya Ini mode sama band Lalu ini Tombol Tuas volume Klop volume Dengan klop power Dan ini kapasitasitas untuk Shortcut-shortcut nya Ini next previous track Dari sini Dan ini climate control nya Kiri-kanan Penumpang kiri Depan sama driver Bisa set suhu darah masing-masing Nah ini ada Tombol untuk max AC Ini pengatur arah semburan Untuk sisi Penumpang depan Ini rear Sama front defogger Nah ini ya Kapasitasitas ya Ini untuk fan speed Ini untuk fitur seat Penumpang di depan Waller seat Penumpang depan Tiga intensitas Ini untuk parfum Tapi lagi gak dipasang Nah ini Puller seat untuk sisi driver Deter seat untuk sisi driver Fan speed untuk sisi driver Ini pengaturan suhu dari sini Paling bawah Bisa 16 Nah ini pengatur arah semburan Untuk sisi driver Ini sink Jadi kiri-kanan Depan disamain Air circulation Dan ini Tombol AC Disini ada Wireless charging ya Dengan pengingat Jadi kalau anda lupa Nah ambil hp dari sini Dia ada pengingatnya Pengaturan bisa dari iDrive Ada Socket apa USB Ada 2 power folder Dan ada power outlet Di sini Kalau ditutup Bisa setengah-setengah With panel juga Ini toas transmisinya Dengan tombol unlock Nah ini Untuk mematikan stability control Ini mode berkendara Sport, comfort, eco-pro Dan individual Oh sorry Adaptive Jadi dia memprediksi Di depan kayak gimana Disiapin dulu dari sekarang Mematikan sensor parkir Ini untuk kamera 360 Dan untuk mengatur air suspension Parkbrick, stereo electric Dengan auto hold Nah ini untuk Knop iDrive-nya Ini sudah iDrive 7 Ini untuk Self-coach media Komunikasi Menu utama Map sama navigasi Dari sini Ini untuk option sama back Ini juga touchpad ya Di atasnya ya Console bulat di tengah Ini ada jep-nyimpan Untuk tutup lagi Dengan backlight Dan ada power outlet lagi Disini Dengan Socket USB Type-C Sunvisor CC driver Lengkap dengan vanity mirror Dan dalam Lampunya juga Dengan ada mic Di atasnya Untuk bluetooth teleponi Nah ini sudah BMW Live cockpit ya Jadi Untuk Kecepatan sama takometer Dia beralahanan Supaya tengahnya bisa Mereka informasi banyak Ini bisa untuk Navigasi Atau peta Mode berkendaranya Kalau diganti-ganti Dia berubah Saya deketin aja Berubah ya Ini yang sport Ini yang comfort Ini yang eco pro Jadi biru Kalau yang eco pro Ini adaptif Adaptif sama comfort Sama ya Ini yang sport ya Kayak begini ya Dan ini ada informasinya Tuh Ini ada Indikator kehematan Nilai waktu tertentu Ini power sama torque Automaton sama kW ya Nah ini ada Center of gravity Nah ini ada Untuk multimedia kita Lagi mainin lagu apa Terus ini mati Terus ini balik lagi Indikator Kehematan Oke Untuk Ini nya disini ya Tuas headlamp nya disini Alam 12% Dan ini Tapi yang ini untuk Informasi di MID Nah ini untuk Auto-hide thumbnail Dari sini Disini ada pedal shift Untuk menurunkan Dan disini ada Cruise control Water and cruise control Dari sini Ini airbag Untuk CC driver Sini ada Bluetooth teleponnya Sama audio steering switch Ini ya Steer sudah dipaluk dengan kulit Begitu juga Dengan Airbag nya CC driver Kalau yang kanan sini Dia tuas wiper Sudah auto juga Dan ini pedal shift Untuk menaikan Nah karena ini Audio nya Dari power and wilkins Kita sekalian aja Cobain Untuk Ininya Audio nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kalau ini dipencet, saya bisa atur melalui bawah sini yang sisi-sini. Kanan, tombol 2-nya ini saya aktifkan. Di sini ada untuk membuka bagasi belakang dan ada door pocket. Ini ya, jadi kasihnya BMW untuk membuka kap mesin. Tarik 2 kali dan ada footrest juga. Nah, saya menetik, di sini ada pelaci pengimpanan tertutup di lapis basi jenis blue drew. Nah, ini untuk lampunya pengaturan ini masih mode putar ya. Ini ada rear fog lamp, lampu kecil, lampu auto, sama lampu utama, ada hardline leveling, dan lampu parkir belakang, kiri kanan lengkap. Dan di sisi driver juga tidak keluput dari hand grip model LED track, tapi tidak ada hook-nya dan tetap ada wood panel. Ini ya, pengaturan si driver, joknya sudah sudah elektrik. Untuk light support bisa diatur secara auto-autom electric, di sini. Ini untuk sendarannya. Ini untuk dekapan tubuh. Atau sendaran sporty, bahasa Indonesia dari BMW. Ini ya, yang dipinggang ya. Dan ada lombar support tempat arah, di sini. Oke, sebelum ke bagian mesin, saya tunjukin dulu atapnya. Itu ada antaran syarfin. Ini ada sunroof ya. Kemudian ini kolongnya. Jadi karena ini mobil lagi di-charge, kita nggak bisa nyalain mesinnya untuk coba kamera 360 atau fitur-fitur lainnya ya. Itu head-up display, dan di situ ada sensornya juga untuk sensor hujan. Wipernya otomatis nyala. Nah, ini mesinnya ya. Bukanya juga sudah menggunakan hidrolik. Di sini mesinnya 3000 cc, 6 cilinder segaris, inline. Yang habisnya menghasilkan tenaga 340 horsepower, dengan torsinya 450 Nm. Ruang mesin sudah cat sewarna dengan bodi, sudah tertutup rapi cover, begitu juga dengan ada peredamnya. Oke. Sekian video saya mengenai BMW seri 740 L-E Opulence. Barangnya ada di BMW Astra HR Muhammad Surabaya. Harganya ini 2,7 M bulet OTR Surabaya. Untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa di-check di kolom description. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.